Lodeh tahu kacang panjang, hanya tahu dan kacang panjang, masakan sederhana, tapi rasanya enak sekali. Sangat cocok dijadikan menu masakan di tanggal tua. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat lodeh tahu kacang panjang. Penasaran? Ayo segera kita mulai ya, membuat lodeh tahu kacang panjang. Di meja sudah ada tahu putih dan kacang panjang ya, untuk membuat lodeh tahu kacang panjang. Kacang panjangnya sudah dicuci bersih dan kedua bahan ini siap untuk dimasak. Tahu putihnya saya potong-potong dulu ya, ukurannya sedang saja, tapi sesuai selera saja ya, untuk besarnya ya, ukurannya, bentuknya, sesuai selera masing-masing saja. Kacang panjangnya saya potong-potong ya, dengan ukuran sedang saja. Kalau teman semua mau menambahkan dengan sayuran yang lain, boleh ya. Mau ditambahkan terong, boleh saja, dan rasanya juga enak. Selanjutnya saya akan haluskan ya, semua bahan untuk bungkunya lodeh tahu kacang panjang, ada bawang merah, bawang putih, kencur, dan kemiri yang sudah disangrai. Saya tambahkan air secukupnya saja ya, tidak banyak-banyak, karena supaya kerja blendernya tidak berat. Kemudian saya tutup cabai hijau dan cabai merah yang besar, saya potek-potek saja, seperti ini ya, teman semua. Tahunya sebelum dimasak, saya goreng dulu ya, minyaknya sudah panas. Digoreng setengah matang ya, teman semua. Jadi bukan sampai kering, tapi setengah matang saja sudah cukup. Tahunya sudah setengah matang, saya angkat semuanya ya. Sekarang saya mulai masak lodeh tahu kacang panjang ya. Saya masak langsung di panci ya, teman semua. Saya tidak menggunakan wajan. Ditumis-tumis. Sambil saya masukkan bahan yang lainnya. Ada daun salam, lengkuas yang sudah dikebrek. Kemudian daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Sambil diaduk-aduk, saya tambahkan ketumbar bubuk. Jinten bubuk. Gula pasir. Saram. Dan kaldu jamur. Oke. Semua bubuknya sudah masuk. Ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang. Sampai aromanya harum ya, teman semuanya. Sampai terus diaduk ya, supaya tidak gosong. Bumbunya sudah matang. Aromanya sudah harum banget ya. Saya akan masukkan air. Jadi kalau masuk air, dipastikan bumbunya sudah harum atau sudah matang ya, teman semua. Supaya masakannya terasa sedap. Saya masukkan semua. Dua liter air. Kemudian saya tambahkan tempe semangit ya, teman semua. Kalau teman semua tidak suka tempe semangit, di skip aja tidak masalah. Namun bagi yang suka akan sangat sedap ya. Ditunggu sampai mendidih ya, teman semua. Kuahnya sudah mendidih. Saya masukkan tahu yang sudah di goreng setengah matang. Saya masukkan semuanya. Oke. Ditunggu sampai mendidih lagi. Dan susut sedikit ya, supaya bumbunya ini bisa meresap ke dalam tahunya. Kuahnya sudah mendidih dan sudah susut sedikit ya. Bumbunya sudah meresap ke dalam tahunya. Saya masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Saya tambahkan ale. Ini penyedap juga ya, teman semua. Untuk ale-nya ini. Kalau tidak bisa mendapatkan ale, tidak pakai ale pun tidak masalah. Tapi biasanya banyak dijual di pasar-pasar ya. Kemudian ini cabai merah besar dan cabai hijau yang besar yang sudah dipotek-potek. Saya tambahkan cabai rawit yang utuh. Ditunggu sampai mendidih lagi ya. Sudah mendidih lagi ya, teman semuanya. Kuahnya ini. Saya akan masukkan santan. Saya menggunakan santan instan dan kemasan yang kecil ya. Kalau teman semua mau menggunakan santan yang langsung diperas dari kelapa parutnya, boleh-boleh saja. Kalau sudah masuk santan, diaduk-aduk ya, supaya kuahnya tidak pecah. Jadi ditunggu sampai tidak bau santan yang mentah. Sebentar lagi ya. Jangan lupa untuk dicicip rasa ya, teman semuanya. Disesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk asin manisnya. Kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan garam ataupun gulanya. Saya sudah cicip dan rasanya sudah enak. Sudah pas. Lodeh tahu kacang panjang sudah matang. Saya matikan dulu apinya ya. Lodeh tahu kacang panjang. Hanya tahu dan kacang panjang. Masakan sederhana, tapi rasanya enak sekali. Sangat cocok dijadikan menu masakan di tanggal tua. Semoga bermanfaat ya masakan ini buat teman semuanya. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!